Kita menuju Tiongkok, pemirsa infeksi virus corona kedua bisa terjadi jika pasien yang sudah sempat dirawat memiliki antibodi yang tidak cukup kuat dalam tubuh. Meskipun otoritas kesehatan Tiongkok mampu menciptakan vaksin penawar virus corona, namun bukan berarti infeksi kedua tidak akan terjadi. Wakil Direktur Unit Perawatan Intensif Rumah Sakit Persahabatan Tiongkok, Jepang justru berpendapat sebaliknya. Tidak selamanya vaksin bisa menangkal corona selama antibodi manusia dalam keadaan lemah. Fakta lain, ada banyak pasien pneumonia yang mengalami depresi saat dirawat. Maka para ahli menyarankan pemerintah agar menaruh perhatian kepada bekas pasien pasca dirawat. Sekarang, Jepang menaruh perhatian psik. Sekarang, Jepang menaruh perhatian kita akan mengisi s scak. Sekarang, Jepang menaruh perhatian sencari akan meng uniform. Sekarang, kira-kira-kira berarti kekositu korban terkini. Jadi, jadi ini sudah sudah selesai terakhir masih ada可能 Terima kasih telah menonton!